Punya teman kayak Niko itu jadinya, ya udahlah. Oke, silahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Tidak terasa nih, terutama buat saya yang udah absen beberapa kali. Tapi pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Tentunya ini juga karena karunia dari Tuhan kita masih sehat-sehat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan bergabung soon. Topik yang akan kita bawakan pada sore hari ini adalah The Art of Rejections. Saya nggak tahu nih, ada beberapa orang yang ada sekarang ini udah kenal siapa Ibu Ice yang akan membawakan sesi pada sore hari ini. Ibu Ice ini adalah coach kita bertiga nih. Ini dia udah ada, untung langsung daripada salah ngomong ya. Certified Professional Coach. Speaker di beberapa event. nasional maupun internasional. Dia adalah seorang profesional juga yang mendapatkan karir di dunia korporat. Banyak di bidang oil and gas. Tapi juga Ibu Ice adalah orang yang punya passion terhadap people development. Makanya juga punya sekolah atau punya apa namanya punya universitas di Subang. Dia juga telah banyak meng-coach individual, executives, dan juga beberapa multinasional maupun company seperti BUMN dan yang lain-lain. Obtain the Master MBA in the Center Institute of Management. Kemudian juga a certified coach, baik di coaching federations maupun coaching internasional di Los Angeles. CTA juga berbasis di Oregon. Dan coach EQ bersama-sama kita bertiga di Singapura. Saya tidak mau berpanjang lebar. Ini juga saya kenalin Gatot juga ya. Mas Gatot juga ada di sini. Dia yang selalu memberikan semangat kepada saya dan Ibu Ice untuk selalu terus tekun untuk keep this commitment. untuk sharing daripada EQ. Karena sharing ini, kita bukan kita tiba-tiba tahu mengenai what all the topics. Tapi kita justru ingin berbagi, tapi juga sekalian terus kita ingin belajar dari teman-teman dan para partisipasi yang ada. Oke, dengan itu Ibu Ica akan membawakan The Art of Projections. Terima kasih. Silahkan, Ibu Ica. Terima kasih, Nico, atas introduction-nya. Selamat datang kepada Anda semua. Rekan-rekan yang tercinta, terima kasih sudah selalu menghadiri acara ini dan saling berbagi dengan kita semua. Agendanya hari ini memang kita akan berbicara mengenai mastering The Art of Rejection. Nanti kemungkinan Mas Gagal saya akan melihat slides-nya di menit-menit terakhir saja. Kita akan coba meminta pemirsa yang sudah tidak sabar lagi untuk menceritakan ceritanya, bagaimana dia feeling rejected dan bagaimana dia overcomenya. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit mengenai seorang tokoh yang kemudian akan menceritakan bagaimana dia being rejected dan bagaimana dia belajar dari rejection itu. Oke? Ya, Mas Gatot? Ya, silahkan. Oke. Pasti saya merasa yakin bahwa semuanya dari kita sudah pernah merasa tolak. kita melamar satu pekerjaan mungkin ya, tapi ternyata lamaran itu sudah diisi orang lain. Kemudian saya pernah mau diajak mungkin makan malam oleh seseorang, tapi tiba-tiba orang itu malah mengajak orang lain. Dan saya ditinggalkan begitu saja. Oke, kemudian ada lagi saya, kita menjadi klien yang sudah lama dari suatu perusahaan, dan kita punya hubungan yang baik, tapi tiba-tiba dia memberikan proyek yang besar kepada vendor yang lain. Itu perasaan-perasaan itu sangat menyakitkan hati sekali. Dan bagaimana kita overcomenya, nanti kita akan diskusikan dengan Anda semua. Sebelum saya bercerita tentang pengalaman seseorang mengenai rejection ini, mungkin Anda-Anda yang mau sharing pengalaman being rejected and how you overcome that. Mas Arief, mau bercerita? Pernah mengalami itu? Ya, Bu. Waduh. Saya pernah batalkan dikah, Bu. Astaga. Apa? Gitu ya, Mas. Bagaimana ceritanya? Ya, ceritanya. Maksim satu perempuan, terus ya saya diketin, terus akhirnya dia, awalnya saya ajak kita mau, terus ketemu orang tuanya, ya kelihatannya sih semua lancar-lancar saja. Tapi kemudian ya, pas saya tanya, eh kalau misalnya mau ngelamar atau apa gitu, ternyata ya, orang tuanya pengennya anaknya kerja dulu. Oh, I see. Bagaimana Anda merasa pada saat itu? Waktu itu sih masih belum terlalu parah ya, tapi pas si keweknya berubah pikiran juga, yaudah, mulai emosi naik turun. Berapa lama Anda untuk kembali seperti biasa gitu, menghilangkan rasa itu? Nah, dulu kan biasa lah ya, Bu, banyak teman yang ngasih masukan gitu. Awalnya ada yang bilang, oh perjuangkan lagi kan, tujuh kali jatuh, lopan kali berdiri. Jadi akhirnya ya deketin lagi, ditolak lagi, ditolakin lagi, kalau nggak salah sampai lapan kali kali ya, ditolak lagi. Nah, terus baru, baru akhirnya apa ya, bisa close the book gitu lah, kira-kira close the book, yaudah, saya udah nggak ada alasan lagi untuk maju. Time to move on, tinggal tutup bukunya, yaudah. Cuma memang selalu ada godaan ya, Bu, pas saya sudah lagi mau menikah sama yang lain, tiba-tiba dia SMS ya, itu kan emang kadang-kadang mengganggu pikirannya. Tapi nggak sih, saya pokoknya yaudahlah, udah close the book, udah lagian juga yang ini, yang ini sudah hampir menikah, yaudahlah. Forget it. Iya, ya, the closure-nya, yaudah, Anda sudah punya ini istri, kemudian forget about the past. Iya, betul, betul. Oke. Jadi setahun, Bu, setahun betulnya. Oh, setahun ya, lumayan lama sih setahun. Iya. Yang lain gimana, Yani, atau Pak Gatot, Pak Gatot, atau Pak Niko sendiri mau berbagi mungkin? Mas Gatot dulu deh kan, Mas Gatot. Niko lah keren pasti. Keren pasti. Being rejected mana mungkin keren. Nggak ada yang keren being rejected. Tapi kan, kalau saya sih, kalau cerita mengenai dulu, ya kan ada rejected about date, segitu kan, itu pastilah akan ada rasa down sedikit, tapi kan waktu itu saya malah jadi challenging. Karena kan berasa, wah, sialan. Masa dia nggak mau sih nolak. Jadi kita seperti tadi, sharing yang sebelumnya itu kan juga 8 kali. Saya sih waktu itu coba lagi, maksudnya dites lagi. Tapi nggak langsung kan. Tapi tetap menunjukkan bahwa kita memiliki interest pada orang. orang yang diajak date juga mesti punya cowok kok, gitu kan dulunya. Jadi kita mesti tahu diri lah. Jadi ya, kita berikan waktu, nah, kita tetap ini, tapi tetap menunjukkan bahwa kita memiliki attention spesial lah. That's how I manage that. Apa 2 kali, 3 kali, coba tanya-anjak lagi, nggak, akhirnya, jalan. Eh, jadi juga. Akhirnya gitu loh ceritanya. Nggak, tapi bukan sampai ke perkawinan, itu hanya dulu waktu kuliah. Nah, kemudian yang rejection juga yang kedua ya, di dalam ini loh, waktu pas lagi ada interview, interview yang high level waktu itu, sampai Bu Ani atau apa, itu saya tuh, saya takutnya sebenarnya gini, saya tidak takutnya di tersebut, saya takutnya tidak bisa berhasil di interview. Saya tuh yang takutnya takut itu. Jadi lebih takutnya di, how do I prepare? Jadi saya nggak mau sampai malu gitu ya, I will be embarrassed gitu, pas lagi di interview, terus mereka lihat, aduh, kok nih orang ternyata begini aja gitu. That's what I was afraid of. To be rejected, I'm okay. Jadi sepanjang if I already manage and overcome my fear of being so afraid at that time, then I was okay. after the interview atau the selections, as long as I did and I manage that well, with regards to the selections, I was not selected, ada rasa a bit kala, kala dan rasa down, tapi it is okay. Karena buat saya yang paling penting waktu di interview-nya. Waktu di proses interview atau proses. karena what I don't want is that I actually did not manage that, whether it is managing my fear atau managing that the questions itu cannot be answered. I was so grateful. I was grateful to God. bahwa itu I passed the selection process. I did not get selected. I was down a bit, tapi I basically pick up again. And something that I really need to learn. And then I think that there are better candidates that I know that my capacity and my capability probably does not suit that job. Itu aja. Contoh-contoh yang bisa di, apa, ambil kontrasnya lah. Selalu positif ya, Nick. Iya. Jadi kamu melihatnya ya, memang merasa bahwa memang ada kandidat lain mungkin yang lebih suitable for that job. Yang lebih suitable dan lebih better. Iya, lebih better, ya. Karena saya tahu, saya tahu myself well, jadi itu aja. Iya. Ini juga mungkin ya, jadi rejection itu juga an opportunity for us to know ourselves juga, ya. Yeah, an opportunity for us to know ourselves, but also an opportunity for us to learn. Karena the process of interview itu juga make me actually feel that I was blessed to be part of the candidates, ya. Lewat yang, kan mereka biasa ada screening tuh sebelum they actually come to the shortlisted. Itu aja mungkin. The learning that I actually got. So the feeling is not lost, tapi it's a learning experience. Mbak Dewi siapa tuh? Ada Mbak Dewi. Ada Mbak Dewi di sini, siapa Dewi Faini atau siapa? Dewi siapa tuh? Boleh tahu nggak sih? Mbak Dewi itu yang, oh bukan. Ismawati. Oh, Ismawati. Oke, oke. Thank you. So what you said, the feeling, it is not the feeling of loss, tapi Niko merasakan bahwa it is a learning experience. ya dari rejection tadi. Oke, ada lagi nggak? Siap. Ya. Bayani? Mas Adi? Oh, aku kayaknya kurang ada perasaan kali ya. Nggak apa-apa tuh di reject gitu loh. Jadi, agak-agak sedikit nggak punya perasaan emang betul sayang. jadi pada waktu saya mau melakukan sesuatu, permintaan sesuatu, mungkin ke bos, atau apa gitu ya, di reject, saya udah prepare, it will be rejected. Nggak apa mungkin, kemungkinan besarnya di reject tuh ada. Jadi, mungkin udah mental prepare ya. Jadi, terbiasa, terus ya nggak apa-apa gitu, udah aja. Ada kesel sebentar, palingan setengah jam gitu. Iya. Jadi, buat Bu Yani itu, memang accepting aja ya. Accepting aja gitu. Karena saya udah prepare myself. Iya. Bisa opini apa-apa juga ya, berpikir ini, itu, ini, itu oke. Accept aja. Iya. Iya. Tentunya ya, saya mesti tahu reason-nya. Reason-nya saya tahu. Dan juga, apa namanya, dan biasanya kalau permintaan sesuatu di keatasan gitu, saya udah ada, apa namanya, kasih sedikit, bocoran-bocoran, dan kelihatannya dia oke, nah baru saya maju gitu. Saya mengatakan dulu, bahwa, bahwa itu. Tapi kadang-kadang sering juga di reject, oke gitu. Sebenarnya, boleh nggak kasih komen, sebenarnya apa yang dilakukan sama Mbak Yani itu, bukan mati rasa. Sebenarnya, Anda melakukan, sesuatu yang memang, di dalam kita, Bagaimana kita sebenarnya, menurutkan, menurutkan ekspektasi. Itu yang Anda lakukan. Karena di dalam, di dalam menghadapi apapun itu, kita harus punya, that, managing expectations. Tapi jangan sampai, merasakan bahwa, udah inferior. bukan begitu sebenarnya, prepare, tapi prepare juga, bahwa di outcome, may not actually be something that you, you look forward to, atau you expect. That is managing expectations. That's one way of actually managing rejection. one way of managing rejection. Kalau mau saya tambahin nih, yang dari, obrolannya, Bruno Nico tadi menarik ya, saya banyak belajar, karena tadi, waktu dia di reject gitu, kok, malah masih bisa mikirin, bahwa, yang mereject itu, punya better candidate. Kalau, saya mungkin mikirnya, lebih ke saya ya, kenapa ya, saya nggak diterima gitu. Ini hebat nih, Om Nico ini, dia masih bisa, they have a better candidate gitu. Saya, pada saat di reject, kalau saya jujur aja, nggak bisa mengakui itu. Karena, masih merasa ya, kenapa saya gagal ya. Jadi, yang dinyatakan Pak Nico tadi, bahwa, saya yang paling takut itu nanti, kalau ternyata, during interview, mereka melihat, wah Gatot kok, cuman gini-gini aja ternyata. Sama, seperti yang saya rasakan, yang dirasakan, Bro Nico tadi, sama. Cuman, yang saya salut adalah, masih bisa mikirin orang lain, bahwa, itu, institusi itu, menghayar si A, si A ini, masih better dari, aku ini. itu, saya nggak bisa. Saya masih tetap, terkungkung pada diri sendiri, kenapa saya ditolak. Saya boleh kasih komentar, nggak Mas Gatot? Jadi, memang ya, sebenarnya, salah satu dari kemampuan, atau, salah satu dari tips, buat kita, untuk mengembangkan, mengembangkan ekspektasi, kita mengembangkan perspektif, kita melebarkan perspektif kita. Jadi, kita nggak melihat, itu mengenai, hanya, itu saja. kita mau ambil, kita waktu itu, mau melamar, atau kita mau apa, oh ini, ini adalah hidup kita. Bukan begitu. Jadi, kita harus mengembangkan, itu, skills-nya, katanya gitu ya. Kita mengembangkan perspektif, bahwa, ini bukan tentang, tentang, ini bukan hidup, dan mati. Karena, ini adalah suatu, kesempatan buat kita, untuk masuk ke dalam suatu, apakah itu perusahaan, kalau lagi melamar, kalau perempuan, ini ada tantangan, ini perempuan, salah satu perempuan cantik, tapi bukan, nothing to do dengan, Jadi, justru, we have to dissociate ourselves, dari, khusus mengenai, this particular thing. Karena kalau justru, Mas Katot bilang tadi kan, saya nggak bisa keluar dari itu. Justru kita harus keluar, karena apa? Kalau kita bicara mengenai, self rejection, atau rejection itu, every time we think about, the rejection, as something to do with us, kita merasa, our self worthiness, itu yang bahaya, itu yang membuat kita, jadi, down, dan kita bisa berkepanjangan, get carried away, dengan, aduh, I'm not worth it. Jadi, kita link that, itu job interview, kita link dengan, rejection, karena kita pikir, aduh, kalau kita ke reject, oh, it is something to do with us, kita nggak punya worthiness, itu yang kita harus, disosiate ourselves, supaya, kita nggak sakit hati, nggak berkepanjangan, of course, we learn from it, tapi, kita yang penting kan, we already did well, kita bukan diem-diem, kita nggak berupaya, kita nggak berupaya, kita harus bersiap, kita harus bersiap. Jadi, sebetulnya, dicapaikan Mbak Yani, tadi juga menarik, karena juga tadi, Bruniko juga kasih komentar, jadi, paling tidak Mbak Yani, itu juga sudah, bersiap, untuk reject juga, maksudnya, menyiapkan sedikit, pipeline, kalau nanti, nggak diterima, what should I do, gitu ya, nah itu, itu menurut saya juga, pembelajaran yang sangat menarik, dan, cuman, dari dua kasus ini ya, kasusnya Bruniko, maupun Mbak Yani ini, saya jadi ingat, waktu saya, sama Bu Ija, di ojok-ojokin, untuk masuk BIPI, ingat nggak Bu Ija, sampai, sampai high levelnya, siapa tuh namanya, yang orang nomor satu ini, siapa? di ajak lunch, saya masih ingat, di Hotel Bintang 5 lah, gitu, tapi waktu itu, saya tuh masih ragu, gitu loh, karena gini, saya tuh, apa ya, sebetulnya punya misi, kalau saya jadi orang HR, saya tuh masukkan, komponen bisnis, gitu, finance and business, itu saya masukkan, gitu, tapi, saya melihat bahwa, kebanyakan finance function, apa, HR function itu, melulu, mengenai training and development, people development, tapi, there is no such thing, business, gitu, jadi, saya nggak begitu tertantang, seperti ini, Bu Ija, waktu itu, jadi, apakah saya, wanted that job, nggak 100%, tapi, karena saya, ingat di situ ada, bro Niko, ada Bu Ija, gitu ya, jadi, saya pengennya, karena itu sih, jadi, bukan, bukan, pekerjaannya sendiri, gitu, kayaknya, pekerjaannya, nggak menantang banget, kalau, cuma ngurusin manusia, terus, kemudian ngurusin, industrial relation, segala macam, aduh, it's not me, gitu loh, tapi kalau ngurusin, mengenai bisnis, how the business would go, gitu, dikaitkan dengan people, saya tertarik, gitu, dan saya katakan ke N, mungkin juga karena itu, si N nggak tertarik, saya nggak tahu, tapi intinya sih, responnya positif, jadi waktu itu, diinterview-nya sama Meti, sama, siapa tuh, Dudiman Parhusib, pokoknya gitu-gitulah, high level semua aku di ini, semuanya oke, dengan aku, cuman, begitu saya nggak diterima tuh, saya juga nggak kecewa, karena apa? ah, nanti kalau saya di sana, ngurusinnya cuma HR aja, aduh, gitu, sayang banget, saya pengennya, ngurusin komersial juga, kayak gitu, jadi sebetulnya it's not part of the job that I dream, I dream at that time, gitu, jadi, itu yang saya, buat saya siap untuk nggak diterima, walaupun tidak ada penolakan sih, ya dibiarkan aja, mengalir gitu, terus tahu-tahu sih Pak Gerhat, kalau nggak salah, yang jadi HR head-nya gitu, ya, dalam hal ini, saya kalau dikatakan, Gerhat lebih bagus dari saya, saya nggak ada masalah, karena saya waktu itu visinya itu, gitu loh, dengan senang hati, itu sih, sedikit pengalaman rejection, silahkan Bu Ija dilanjut. Oke, saya tertarik dengan apa yang dikatakan Niko tadi, bahwa do not associate yourself dengan rejection itu, jadi, padahal menurut saya, kebanyakan orang merasa begitu, merasa seperti yang dirasakan oleh Gatot, jangan-jangan saya itu nggak diterima, karena semua blaming herself, atau himself, mungkin dia nggak suka dengan saya, mungkin ini, semua, apa namanya, imajinasi yang, yang tidak realistis sebetulnya, itu kemudian, over and over again, menjadi pikiran, di dalam orang yang being rejected, padahal it is an opinion aja, jawabin dia dengan opinion kita, mungkin berbeda, ya, it's not about you kan, it's about, itu, dia punya opini aja mengenai kita, dan kita punya opini lain tentang kita sendiri, gitu, nah, ada yang mau kasih komentar lagi, kalau nggak, saya akan ceritakan satu, pengalaman seseorang, Ira paling jago tuh, Ira, Ira Anda marah itu, ada di situ dia, lawyernya banyak, tapi dia reject, ayo Mbak Ira, kalau saya sakit, ketangkep aja nih, ketangkep aja menikuh, saya, hai, Hai Mbak Yanni, saya, unfortunately, kalau saya sama badaknya, dengan Mbak Yanni ya, dengan Bu Yanni nih, jadi, saya melihatnya, kalau saya itu gagal dalam suatu, gagal dalam suatu kesempatan lah, saya berpikir bahwa, it meant to be, pasti ada opportunity lain yang lebih baik, saya nggak melihat itu, sebagai kegagalan, kalau kita, we are doing that, at our utmost ya, kecuali kalau kita setengah-setengah, kalau setengah-setengah, we are going to blame ourselves, bahwa kok kita nggak maksimal ya tadi ya, tapi kalau kita udah well prepared, we have done our best, tapi we still fail, nah, it meant to be, mungkin ada jalan lain yang lebih baik, yang diberikan oleh yang di atas, gitu, jadi kita harus belajar. Itu yang saya juga rasakan, pasti ada sesuatu, meant to be-nya itu ada. Iya. Bagus sekali, bagus sekali itu. Cara itu. So, you trust it, ya, Anda percaya bahwa, takdir memang sudah menentukan Anda, bukan ke jalan itu, ke jalan lain. Walaupun kita usaha ya, terima kasih malah. That's very good. Mungkin kita merasa menyesal, kalau kita memang nggak ada preparation, jadi kalau kita memang setengah-setengah, itu pasti kita mem-blaming ourselves, tapi kita bukan blaming yang interview kita ya, kita pasti mem-blaming ourselves that, We are not preparing us ya. Iya, iya. Tapi, kalau untuk, apa, disassociated ourselves, dengan kegagalan, mungkin karena kita udah tua juga ya, Niko ya, jadi kita udah bisa untuk, Niko belum tua, Niko belum merasa tua. Dari saya muda juga begitu saya. Oh, begitu? Kalau saya, iya, saya lupa juga waktu saya masih muda ya, tapi saya merasa sekarang demikian gitu. Nggak, waktu mudanya dulu mungkin masih emosional, atau apa, merasa menyesal, tapi kalau sekarang mungkin, once that you prepared, dan kita fail untuk mendapatkan kesempatan, itu so be it gitu loh. Do not blame yourself, do not be too harsh to yourself. Oke, that's very good. Terima kasih, Mbak Ira. Oke, saya boleh bercerita sekarang, tentang pengalaman seseorang yang, kita mungkin bisa menarik, pengalaman, atau learning from history. Ya, ini namanya Jian Jiang, orang-orang China ya. Nah, pada waktu dia berumur 6 tahun, ya, masuk di SD gitu, gurunya mengajarkan, bagaimana memberikan komplimen, berterima kasih dan memberikan komplimen. Jadi, gurunya itu mengumpulkan sekian banyak, ada, apa itu namanya, hadiah-hadiah yang udah dibungkus rapi, di depan kelasnya, kemudian dia memanggil, itunya, apa, muridnya satu persatu untuk ke depan, dan memberiakan hadiah itu untuk orang yang dia senangi. ya, dari 40, 40 anak, kemudian 20 anak, 10 anak, 5 anak, si Jian Jiang ini, nggak dapat, nggak ada, nggak ada yang memberikan hadiah itu kepada dia. Ya, sehingga, gurunya nanya sama, murid-murid yang lain, apakah dari semua ini, tidak ada yang menyukai, yang, yang, apakah dia tidak pernah berbuat baik terhadap Anda? nggak ada yang, nggak ada yang bergeming gitu loh, nggak ada, diam aja. Sehingga, pada saat itu, dia merasakan suatu, kepedihan yang luar biasa, dia nangis, ya, umur 6 tahun, dia nangis. Jadi, dia merasakan, semua temannya itu reject him. gitu. Kemudian, pada waktu umur 14, Bill Gates itu datang ke Beijing, dan dia melihat bagaimana orang-orang admire Bill Gates, pada waktu itu. Dia nggak tahu apa yang dikatakan Bill Gates, tapi melihat reaksi dari orang-orang itu, kemudian dia berpikir, ah sama sih, seperti dia. Bahkan, dia menulis surat kepada orang tuanya, pada waktu umur 25 tahun, saya akan mempunyai suatu peruasaan, yang lebih besar daripada Bill Gates. dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Bill Gates itu. Oke. 16 tahun kemudian, nggak 2 tahun kemudian, dia sudah bisa pergi ke Amerika, dia belajar di sana, kemudian dia dapat gelar, dia dapat job, dapat istri, dapat rumah, dan dapat semuanya. di Amerika. Pada waktu umur 30 tahun, dia juga belum menjadi seorang entrepreneur, seperti yang dia impikan. Tapi, dia menjadi marketing manager, yang dia merasa stuck di situ, dan nggak bisa bergerak, dan dia masih teringat kepada mimpinya, yang dia kepengen jadi entrepreneur itu. Dia mencoba untuk menjadi entrepreneur, bersama teman-temannya, 4 orang inginir, dan dia mengajakkan satu proposal, untuk investment gitu, investor, dan kemudian dia ditolak lagi. Nah, itu juga perasaan yang sangat sakit hati. Sebetulnya, setiap kali dia berbicara, setiap kali dia bikin proposal, setiap kali dia punya ide, bayangan pada waktu dia umur 6 tahun itu, kembali muncul. Dan dia merasa, ada dilema, antara satu, afraid of being rejected, dan yang satu lagi, you would like to conquer the world, seperti katanya dia mau bikin perusahaan lebih dari Bill Gates. Itu selalu begitu, dan yang berumur 6 tahun itu selalu, selalu menang gitu, perasaan dia yang waktu rejected di umur 6 tahun itu selalu menang, dan dia selalu berlari lah dia. Artinya menghindari rejection itu. Nah, pada waktu dia menikah kan dia cerita sama istrinya. istrinya bilang gini deh, pokoknya kamu, saya kasih 6 tahun, 6 bulan, waktu, supaya kamu bisa, bisa, feeling of rejection itu bisa hilang. Kamu berusaha sedapat mungkin, gimana caranya. Jadi dia melihat suatu website, ya dari orang Kanada kalau nggak salah, di situ dibilangnya rejection therapy, katanya kamu pergi 30 hari, setiap hari kamu cari, seseorang yang bisa reject kamu. Pokoknya kamu harus di reject gitu loh. 30 hari ya. Dan kamu bisa belajar dari situ. Ya oke. Menurut dia ini menarik banget. Jadi hari pertama dia pergi, itu rumahnya di atas, di bawah gitu ada stranger lagi minum kopi. Dia bilang sama stranger itu, bisa saya pinjam uang 100 dolar. Jadi si bule tadi bilang, enggak. Kenapa gitu? Kenapa? Saya mesti ngasih kamu uang 100 dolar. Dia begitu dia di reject, dia udah lari dulu terbit-bit deh. Rasanya dia udah gemeteran, nggak ingat. Takut. Nah hari kedua, tapi gini, sebelumnya malamnya dia mengingat, mengingat peristiwa itu, dia merasa, kenapa kok saya takut banget ya? Kayak melihat, orang itu sesuatu yang jahat. Padahal orang itu, orang yang baik kelihatannya, dan masih memberikan kesempatan saya dengan bertanya, why? Tapi saya baru pergi. Saya tidak menghadapkan itu. Nah hari kedua, dia pergi ke tempat, ini apa namanya, kayak Starbucks begitu. kemudian dia minta sama pelayannya, boleh nggak saya, burger saya direfill? Nggak mungkin kan? Burger direfill. Direfill, gitu. Jadi bukan cuma minumannya, tapi dia mau burgernya yang direfill. Dia bilang, ya nggak mungkin gitu ya. Nggak, tapi dia, biasanya kan dia langsung udah lari aja. Kali ini dia, dia stay engaged, dia bilang, coba pikirkan lagi, saya sangat suka sekali burger kamu. Makanya, coba deh, kamu bilang sama manager kamu, bisa nggak? Itu direfill lagi. Dia bilang, nggak mungkin. Mungkin saya akan ngomongin ke manager saya, tapi, untuk saat ini nggak mungkin. hari ketiga dia pergi ke toko donat itu apa, Yan? Crispy Donat. Crispy Creme. Yang gimana? Crispy Creme. Crispy. Ada. Crispy Creme. Dia bilang, saya mau beli donat, tapi tolong dibikinkan, seperti, apa nanya, logonya Olympic. Olympic. Dia bilang, jadi lima donat, gitu, dengan warna yang berbeda-beda, kemudian dibikin bentuknya seperti, dijadiin satu seperti Olympic. Olympic symbol. Dia merasa bahwa, nggak mungkin lah, nggak mungkin disetujui. Tapi orang itu, anggapnya serius banget. Gimana warnanya? Warnanya seperti apa ya? Kita perlu waktu untuk membikin itu. Nggak apa-apa katanya, warnanya putih semua juga, nggak apa-apa dia bilang gitu. Tapi kemudian orang itu, yang melayani itu, dia gambar, dulu di kertas, dia bikin ini purple, red, ini hijau, kemudian blue, sama white. dia bilang, bisa tunggu nggak sekitar 15 menit? Oke, saya tunggu. Dia, it's beyond his expectation actually. I expect that, that person will reject him. Tapi nggak, 15 kemudian, dia udah bawa di dalam satu kotak, lima donat, yang disusun menurut, logonya dari Olympic itu. Dia bilang, you're very nice, gitu. Terima kasih, oke deh, itu bagus kok katanya. Sorry ya, saya memerlukan waktu lama. Nggak, nggak apa-apa. Dia bilang, ini udah bagus banget. Jadi saya mau bayar ini. Nggak, nggak perlu bayar. Itu adalah hadiah dari saya. Bener nih? Iya. Jadi dia ambil itunya. Dia, dia learn something. Bahwa, kalau dia masih bertahan gitu, dan tidak cepat-cepat pergi, kemungkinan yang tadinya no, kemudian bisa jadi yes. Ya. Terus, dia juga, dia juga bawa-bawa satu tanaman bunga, ya. Dia ke tetangganya, dia ketok-ketok, dia bilang, boleh nggak saya nanak bunga ini? Di halaman belakang kamu. Enggak. Nggak usah. Nggak mau saya. Dia bilang, why? Kenapa nggak banyak? Karena katanya anjing saya suka, ngorek-ngorek tanaman, dan itu pasti akan, di, di, akan di, apa namanya? Akan di, di korek dia gitu. Kalau kamu mau, katanya tetanggan sebelah sana aja, tuh si Connie, dia suka sekali flower. Jadi dia, ketok-ketok rumahnya Connie. Ketok-ketoknya, Connie itu sangat senang melihat dia, dan mempersilahkan, orang itu menanam bunganya di belakang. Satu aja, satu tanaman, ditaruh di belakang, di belakang rumahnya, dan, ya, pada waktu itu sih, melihat gambarnya sih, masih jelek. Dia bilang, belum berkembang, belum apa, memang baru ditanam gitu. Nah, itulah. Dia bilang, we can actually, kalau kita tidak merasa takut, akan rejection. Kita bisa, turn the no to yes. Gitu. ada beberapa juga sih, pengalaman dia, seperti, dia pergi juga ke Starbucks, dia bilang, boleh enggak saya menjadi, greeter. Artinya dia yang, selamat datang, gitu. Apa namanya, silahkan masuk, setiap orang. Dia pengen merasa, customer di Starbucks, merasa, merasa dihormati, gitu ya. Merasa warm, gitu. Terus kata, bikin mas, oke, jadi, sorry, dia bilang sama manajer, manajer bilang, enggak, enggak perlu, greeter begitu, enggak perlu di sini. Kenapa, kamu rasa, permintaan saya itu, sesuatu yang aneh ya. Betul juga ya, aneh banget katanya, permintaan kamu seperti itu. Tapi bisa dicoba juga, dia bilang gitu. Coba deh, kamu, gitu, jadi greeter. Jadi dia, selama dua jam, dia menjadi, selamat datang, gitu. Sebenarnya itu, paling membosankan, dia bilang, jangan mau jadi, jadi greeter seperti itu. Nah, salah satu, cita-citanya dia dulu, ibu bapanya, si Jian Jiang, itu adalah, satu, seorang guru. Mereka berdua itu guru, orang tuanya. Dan dia menginginkan si Jian Jiang itu, jadi guru. Tapi dia kan enggak mau, dia mau jadi entrepreneur. Tapi di dalam hatinya, dikepingin juga. Rasakan, mengajar, mengajar sesuatu lah. Jadi dia, waktu itu kan dia, tinggalnya di Austin, Texas. Mas Gatot mungkin tahu, sekolah, yang teknik itu, di Austin, Texas itu apa? Texas, Texas LNM, dia pergi ke, dia belajar juga di situ, dia pergi ke profesornya, dia bilang, saya boleh enggak ngajar, salah satu. Enggak, ditolak. Tiga kali dia, mengajukan, tetap ditolak sama profesornya. Dia udah bawa semuanya, apa namanya, slideshow, dan lain sebagainya, udah prepare lah dia. Kata profesornya, coba kamu pikir lagi, dua bulan kemudian, baru datang lagi. Dua bulan kemudian, dia datang, dan dia diperbolehkan untuk ngajar. Di salah satu kelas. Habis ngajar, dia menangis, betapa terharunya dia, karena apa yang dia rasakan, kepengen itu dia tercapai. Jadi, begitulah ceritanya dari dia itu, yang saya baca, dan menurut saya itu suatu aspirasi juga bahas saya. Iya. Jadi, jangan terlalu mungkin, pelajarannya adalah, kita semuanya belajar dari rejection itu. Kemudian, jangan terlalu terpaku pada, apa namanya, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, we have to move on, gitu loh. We have to feel it, benar-benar kita merasa, being rejected itu kayak apa, tapi accept it without, without, without opinion. Jadi, accept aja. Jangan terus, opini kita, oh, mungkin saya ini gak, gak bagus ya. Saya ini, ini, saya itu, ini. No. It is an opinion, from other people. Kemudian, you have to express it. Artinya, you express, kalau udah dirijak, kemudian kamu maunya apa? You have to be, specific. Langkah ke depannya itu, kemudian apa? Dan yang terakhir itu, yang seperti dikatakan oleh Mbak Ira tadi, you trust it. Trust it, bahwa, it is, maybe, it's not meant to be. Mungkin Tuhan, memperlihatkan, bahwa ini bukan jalan kamu nih. Coba jalan yang lain aja. Nah, itu. Oke. Itu ceritanya tadi. silahkan kalau mau ada yang relate kepada ceritanya tadi, dan pengalaman yang sedih, Mas Adi tuh kelihatannya udah senyum-senyum deh. Kalau dari cerita tadi, apakah artinya kita harus ngotot, Bu? Itu pertanyaan sederhananya. Harus ngotot gitu, maksudnya, terus ketika ditolak, kekeh gitu, atau, atau gimana? Iya, iya. Menurut saya itu seberapa? Itu tergantung. Dibilang, lama-lama nanti dari yes, dari no, bisa jadi yes. Iya. Kekeh gitu, atau ngotot, kita beda seterus, sehingga akhirnya kita diterima. Seperti itu kah, atau gimana? Iya. Di dalam pengalamannya, dia memang mau memperlihatkan, bagaimana, yang tadinya orang menolak, menjadi menerima, ya. Tapi di dalam kenyataannya, Mas Adi, it's all depend on how, how, apanya, bagaimana besarnya kamu menginginkan itu. Kalau tadi kan Mas Gatot bilang, sebetulnya dia gak suka dengan itu. Gak begitu kepingin, menjadi pegawai DBP itu. Jadi, walaupun ditolak, yaudah. Begitu. Tapi kalau, kita memang menginginkan sesuatu, betul-betul, kita ingin, itu terjadi, ya, you have to try it again, try it again, try it again. Dan, remember kata Ira, kalau memang, udah berapa kali kita berusaha, sebaik mungkin, juga ditolak, memang it's meant, not to be. Jadi, Anda melihat bahwa itu memang ditakdirkan, oleh Tuhan, bahwa it is not your way, untuk ke situ. Begitu. Menarik loh ini, ininya Mas Adi ini, karena, saya pikir Mas Adi ini, mencoba, meyakinkan dalam pengertian, kalaupun misalnya, nih, promosi gitu ya, dia menyajukan bahwa, dia saatnya dipromosi gitu, tapi terus ditolak gitu ya. Padahal dia sendiri melihat bahwa, dia sendiri capable, dan ternyata, peer levelnya juga, ya, segitu-segitu aja gitu, menurut penilaiannya dia. Nah, kalau seperti itu, menurut saya, yang dikatakan Bu Ije tadi, itu, contoh tadi, itu benar Mas Adi. Walaupun tadi ya, saya belum, belum tahu juga, apakah, akhirnya dia punya bisnis, lebih besar dari, apa, Bill Gates, tapi at least, dia menjadi seseorang, yang, bisa mengajar di Texas, A&M itu udah luar biasa, menurut saya ya. Jadi, ini, ini sebetulnya sesuatu yang, karena memang, Anda menginginkannya gitu loh. Dan, saya yakin kalau Mas Adi, misalnya nih, pengen jadi di rootnya telekom gitu ya, you fight for it gitu loh, you will get it gitu loh. Jadi, ini kayak, apa ya, dulu Bu Elvi ya, pernah membahas mengenai, self-fulfilling profesi ya. Jadi, you will get, whatever you say, you will get gitu loh. Jadi, menurut saya, kalau saya, saya sih yakin, itu bisa terjadi Mas Adi, kayak, ya, kalau saya sih dulu shifting terus ya, saya dulu pengen jadi CEO. Kalau jadi CEO, harus jadi konsultan strategi, biar tahu banyak kan. Begitu jadi konsultan strategi, ya, nggak menarik lah, jadi CEO, nanti di tanggung jawabnya, tanggung renteng, segala macam, nggak deh, saya menjadi temannya CEO aja. Jadi, ya, kayak gitu. Jadi, menurut saya, yang tadi jiang-jiang itu, menurut saya, karena dia memang sudah merasakan, karena kalau dilihat dari bukunya itu, kan, bukunya tadi Mas Arief sudah share ya, jadi, mengatasi fear, mengatasi ketakutan Mas Adi. Jadi, kalau Mas Adi memang pengen, apa, karirnya ini, ya, fight for it, gitu loh ya. Menurut saya, itu sih. Itu sih. Menarik sih Mas Adi. Kalau rejek sini, kalau pengalaman, itu kan tadi mengomentari, yang ceritanya Bu, itu tadi. Tapi kalau saya kemarin, saya sampai sakit tuh di rejek. Waktu, ya itu waktu, sebelum saya ke Hong Kong sini, kan, ya itu sama mungkin, kesnya, kayak tadi, waktu saya dengar cerita sedikit, Pak, itu tadi kan, ada seleksi, istilahnya kan, sedang jabatan gitu kan, sampai presentasi, assessment gitu kan. Rasanya itu, di antara teman-teman yang itu, waktu itu kan, karena detailin gitu ya, yang bahasanya saya paling lancar gitu lah, rasanya. Ternyata, loh, kok tiba eh, oh sampai, sempat sakit tuh hampir, sebulanan agak don juga, tapi akhirnya, lama-lama, yaudahlah mungkin, akhirnya ya nerima juga, gitu. Tapi gak berusaha, gak protes juga, karena memang, naturnya, culture-nya juga, dengan di, BWMN kan gak bisa istilahnya, apa, protes seperti itu, ya sudah akhirnya nerima, tapi ya, belakangan, akhirnya saya baru nyadari bahwa, baru merasa juga, oh, untung bukan saya, gitu. Mungkin sama, karena, karena, ya itu tadi, kembali, mungkin, kalau saya jadi, kepilih kemarin, mungkin saya, kuat yang dipilih sama, manajemen, karena, ternyata beban tugasnya, ya, luar biasa, gitu. Saya hanya, akhirnya, walaupun, setelah itu terpilih, jadi atasan saya kan, jadi saya, sebagian pekerjaannya dia, kalau saya kemarin ini, kerjaannya, mau, ini banget, gitu loh. Ya, akhirnya, dari situ mulai akhirnya, tetap, berusaha, berpositif thinking, dan kembali, mensupport, beliau. Akhirnya, ternyata ya ini, ada peluang kesini, kalau kemarin saya, dapat yang itu, mungkin peluang ke Hongkongnya, hilang gitu, gak ada kesempatan kesini, jangan beri panjang, ini kesana sih, jadi, bener, saya sih pasrah aja, gitu loh. Kalau saya belajar dari Pak Buntoro, ya, waktu itu Pak Buntoro pernah bilang, bahkan di bukunya ada ya, pada saat beliau dibilang, bahwa, orang pesen produknya beliau, karena kasian. Ya, dia marah, maksudnya marah, dalam pengertian, asking why, gitu loh. Jadi, apa emangnya benar gitu, produk saya seperti itu, dan, waktu itu, waktu ditolak pun ya, Pak Buntoro pernah cerita kan, dia menyanyakan, kalau saya sering berpikirnya begini ya, itu tolak atau tidak, itu hanya dia untuk menolak saya, tapi dia akan rugi, karena saya harusnya bisa membantu dia, kok dia nolak saya, yaudah, biarin aja. Kalau saya gitu, bukannya saya sombong ya, tapi, saya pikir, yaudah, saya nggak ada fitnya sama dia, nggak ada chemistry, it's okay, gitu. Jadi, bagi saya ditolak, kalau misalkan dalam pengertian, pekerjaan konsultan ya, ya gitu, yaudah, biarkan aja, gitu. Dia yang akan rugi kok, gitu. Bahkan kadang-kadang menolaknya tuh, yang nggak masuk akal gitu, yang nggak masuk akal itu misalkan, diulur-ulur waktunya, yaudah, karena dia ngulur, bisa nggak bulan depan, wah bulan depan saya penuh, bisanya bulan setelah bulan depan, aku bilang gitu, sekalian saya tantang aja, Karena saya tahu ini bakal orang mau nolak, yaudah, it's okay, it's okay, kalau nggak apa-apa, diulur-ulur, nggak masalah. Silahkan Om Niko. Nah itu, bagus nih ya, Mas Adi ini, bicara mengenai sakit kan, waktu-waktu itu, itu artinya, artinya ya, you have actually, memang setiap kita tuh, harus mempunyai, sesuatu tekat yang bulat, gitu ya. So, seperti apa, kan tadi Ira juga bilang ya, contohnya adalah, kita harus melakukan yang terbaik yang bisa, untuk mendapatkan, apa, waktu mau pursue, dan possibility, untuk diterima di pekerjaan, atau apa, possibility. Jadi, saya justru bilangnya bahwa, the way managing ekspektasi itu, bukan dengan kita, dari awal kita udah, ya, kita kalau diterima juga syukur, kalau nggak juga ya, nggak apa-apa. Nggak boleh gitu. Maksud saya tuh, when you want to pursue something, you have to put all effort into that. Prepare for whatever it is, that it takes. Artinya, preparation-nya have to be done, dan sebegitu comprehensive, you have to work hard, to prepare for taking that, misalnya ada interview, atau misalnya mau ada test. Itu harus kita punya, miliki semua sama-sama. Jadi, every time you want to do something, we have to strive to give our very best. Nah, yang harus kita jaga, kalau kita sudah melakukan itu semua, how do we manage, and how do we overcome, rejection, that is another thing to do. Jadi, itu separate. yang tadi yang Mas Adi bilang kan, sakit hati, sakitnya itu sebenarnya nggak boleh berkepanjangan. Kenapa saya bilang nggak boleh berkepanjangan? Karena when you have done your very best, artinya, all the preparation have been done. So, you have prepared everything. And you already think that, okay, you already did well in the interview, you already did well in the test, you already did well in the panel, atau apapun itu dia, yang diperlukan. And then, the rest itu yang kita mau di manage. we have to dissociate ourselves kepada hasil sama yang tadi. Kan Mas Gatot kasih contoh tadi, konsultan. Kalau dia begitu, dia yang rugi. Nah, itu dia dissociate himself daripada itu. Tapi, example yang awal dikasih tahu Mas Gatot kan, dia bilang, waduh, dia susah tuh. Kalau itu tiba-tiba nggak kepilih, dia tuh jadi rasa. Itu soal dirinya. Makanya saya bilang tadi, contohnya adalah, kalau kita kaitkan itu dengan our self-worthiness, kita jangan bilang itu rejection sebenarnya. Jadi, kita jangan, in our minds, we don't tell that it is a rejection. Karena rejection has negativity. Rejection itu ada kaitannya dengan kita secara kejiwaannya, kita udah bicara mengenai self-worthiness. We are being rejected. Because we are not worth it. Atau we are not apa gitu kita. Karena dikaitkan sama self-worthiness. Itu yang bikin kita sakit hati. Padahal gue ada begitu. Bandingin sama si A, si B, yang ini dia, gue mesti menang. Waktu udah kita lalui preparation study, sudah dilakukan dengan the best that you can, and then you come to that managing expectation study. Well, maybe there are people that is suitable to that. Maybe it was not meant to be. for me. Itu mungkin mereka yang rugi. Because I have a lot to offer. Jadi, going back to yourself confidence. Itu bahwa, you have self-worthiness. You have value. Karena you have done your very best. Tapi bukan di awal-awal udah, ya, kalau untung, kalau dapet ya untung. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Tau gue juga akan begini. Jadi, bukan begitu. The approach has to be like, you have done your very best. Tapi kita nggak boleh terkungkung dengan karena kita udah melakukan yang terbaik, kita harus dapat itu. Nah, kombinasi tadi yang Mbak Yani bilang, managing expectations. Mbak Ira juga katakan, ah, kalau kayak gini, it was maybe not meant to be. Mungkin the position itu juga diisi orang-orang lebih tepat. Nah, baru lagi masuk lagi, apalagi dengan spiritual concept. Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. karena ini bukan saya sekarang. Dan begitu ditunggu, buktinya kan, when you actually look back, ternyata, hey, otherwise you're not going to be in Songkong. Gitu loh. Itu yang akhirnya. Makanya, kalau kita bisa manage the ekspektasi tadi, dan kita bisa overcoming yang berkaitan dengan self-worthiness, dan kita juga tambah dengan the spiritual concept, I've done my very best, leave the rest to God. God knows a better plan for me. Itu yang akan bikin kita jadi lebih bisa menerima, dan lebih positif di dalam menyikapi that rejection, the so-called rejection. Don't call it rejection. Sebagai rejection, it has a lot of negativity in it. Itu aja yang saya punya tambahan. Terima kasih, Mbak Niko. Dalam kasusnya Mas Adi juga, aku sih, kalau aku, aku merasa perlu untuk bertanya, why am I not being, itu, a sub-date. Salah lebih. Saya rasa itu juga, menurut saya sih, perlu. Menurut Mas Adi gimana Mas? Itu yang Mas Pak Bun, juga apa namanya, saya lihat di, apa, di teksnya tadi itu, teks yang bikin Danny, kan dia bilang, Pak Bun tuh selalu bilang, apa, jangan tanya kenapanya, tapi supaya kita gak sakit hati, tapi apa gitu, tapi sekarang udah hilang ininya nih, teksnya nih. Why? Di chatnya nih, ini nih, ada, di chat kita, belajar dari Pak Bun, yang penting setelah ditolak, jangan berasumsi tentang alasan ditolak, biar sakitnya gak panjang, bagusnya langsung verifikasi dengan asking why, badannya apa Pak Bun? Jadi jangan ditanya, yang penting setelah ditolak, jangan berasumsi tentang alasan ditolak, tapi ditanya kenapa? Ini tadi kan bahasanya kan, bahasan dalam dunia kerja ya, kalau dunia entrepreneur, mungkin agak berbeda. Jadi, kalau dunia entrepreneur, gampang untuk tidak direjek, itu gampang. Jadi kalau Pak Gatot, ini kan senangnya Leceplin ya, di Parpel ya. Kalau saya, kalau saya, Iwan Pals, aku bukan pilihan. I'm the one and only. Nah, saya rasa, kalau saya jawabannya selalu cuman, saya Pak Gatot, jadi kalau Pak Gatot, ini gaya-gaya Leceplin, di Parpel, saya Iwan Pals aja. Aku pilihan, bukan pilihan. Jadi di dalam itu, akhirnya aku lelaki, tak mungkin menerimamu, bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggalkan saja diriku, yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Dalam banget ya, gila ya. Nyanyi dulu, nyanyi dulu itu. Nyanyi dulu, nyanyi dulu. Nyanyi dulu, Mas. Jangan nyanyi, jangan nyanyi, bu tari aja. Jadi kalau di dunia, entrepreneur itu dunia yang bebas. Kita memang berusaha untuk tidak jadi pilihan. Tapi memang, we are the one and only. Jadi memang agak berbeda. Mungkin sangat berbeda. Kalau kita kan di dalam dunia kerja, ada lag and dislike. Kalau di dalam dunia sektor real, sektor real itu tidak begitu. Sektor real itu, kita selalu berusaha untuk jadi the one and only. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Jadi mungkin agak jeleneh lah. Tapi kalau enggak ada yang jeleneh kan enggak ramai. Sebetulnya saya satu aliran nih sama Pak Bundoro. Saya juga, seperti yang saya bilang tadi, kalau saya ditolak sama klien, it's okay. Dia yang rugi kok, bukan saya. Saya yakin pasti kliennya akan nyesel. Nyesel menolak saya. Saya yakin 100%. Percaya dirinya ya, Pak. Nah, setuju. Saya setuju. Daripada kita juga sedih-sedih, di reject. Sudah, saya setuju dengan yang dikatakan Bro Niko juga. It's not rejection actually. It's something that it's not, the chemistry was not there. Yaudah. Jadi ya, kalau dia enggak memakai konsultansi saya, atau three coaches, yaudah dia yang rugi kok. Bukan kita gitu loh. Dan kita, di proposal pun kita, jadi proposal pun kita selalu bilang, kita harus pisahkan Pak, antara proposal teknis sama komersial gitu. Jadi waktu komersial, kita tekankan di benefit-nya. Bahwa, we firmly believe that we are, much better than anyone in the market. Kita birani bilang gitu. Udah, biarkan aja, bahwa dia ternyata enggak pakai kita, so what? Dia yang rugi kok. Bukan kita. Nangisnya belakang aja, elah duitnya enggak dapat lagi. Tapi saya setuju dengan Pak Adi tadi ya. Menolakan ini kemungkinan memang baik untuk diri kita ya. Untung saya bukan yang dipilih ya. Untuk saya bukan yang dipilih, saya setuju itu. Dan saya juga paling sering mengalami begitu, Bapak. Kalaupun saya ditolak itu, biasanya ada yang lebih besar yang menunggu saya. Jadi penolakan itu Godway. Godway aja dah. Ini sudah kelas SQ ini, bukan SQ lagi. Penuh dengan nilai-nilai. Tidak bisa dipisahkan, Mas Adi. Kenapa? Tidak bisa dipisahkan. Berarti kita judulnya SQ. Rikuts. Itu ada Mas Iwan Tusworo tuh. Saya pengen dengar tuh suaranya Mas Iwan. Ayo monggo Mas Iwan. Selamat sore semuanya. Maaf, baru join 15 menit tadi ya. Saya sempat dengerin tadi penolakan-penolakan tuh. Saya sih setuju sama kayak Pak Gata tadi sih. Saya beberapa kali juga sempat ditolak lah kalau apply ke satu company gitu. Sudah melalui proses-proses interview, sampai lapis berapa interview-nya, sampai offering ke HR. Ujung-ujungnya, entah saya yang nolak, atau mungkin sana yang nolak. Banyak yang sana yang nolak sih. Tapi saya selalu mikirnya adalah, ya mungkin saya terlalu overqualified buat mereka. Mikirnya gitu aja daripada, biarin dibilang kepedean, oh pede banget nih ke overqualified. Tapi daripada sakit hati, mending kepedean sih kalau menurut saya. Itu aja sih. Pak Buntoro tadi bilang bahwa, kemungkinan kita ditolak itu, ada sesuatu yang lebih besar menunggu kita. Karena penolakan itu. Itu Mas Gata tadi tanya mungkin, Jian Jiang itu pada akhirnya, ceritanya dia mengenai, lima donat yang berbentuk olimpik. Itu menjadi viral. Di dalam dua minggu, dia udah mendapatkan, apa namanya? Kenapa? Order. Bukan order. Dia nggak menjual donat, bukan. Tapi cerita itu menjadi viral, dan dia banyak mendapatkan email, mendapatkan WA, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya dia, dia jadi, jadi pembicara di mana-mana. dia menulis buku mengenai terapi, rejection therapy, dan dia, itulah. Jadi, rupanya dia tidak jadi pengusaha seperti yang diimpikan, tapi dia menjadi pengusaha di dalam soal itu. Itu. Bu Ije, maksudnya mau tanya, tadi kan judulnya Jijiang itu, Rejection of 100 Proof, apa tadi ya sebelumnya? Itu berarti, agak, kalau saya mungkin ya, agak sulit untuk menerima, beberapa macam penolakan, dalam jangka waktu yang dekat. Nah ini mungkin kita memang harus juga mempelajarinya. Itu mungkin, what's wrong with us? What's wrong with me? Gitu ya, kalau sampai ada penolakan yang bertubuh itu, seperti Jijiang tadi. Jadi, kalau, itu apa ya, yang untuk, how we support ourselves, kalau memang, penolakan itu datang bertubi-tubi, dan Jijiang itu hebat sekali, sampai 100 penolakan sebagai proof dia, bahwa dia stay strong, tapi itu berat sekali loh, untuk menerima penolakan yang bertubi-tubi seperti itu. Tapi memang, tapi memang, his intention, itu memang dia mencari penolakan itu. Dia sengaja, membuat supaya dia ditolak. Dia pengen merasakan, rasanya ditolak itu gimana, that, what can he learn from that? Itu. Dia lagi treatment kan, Cak? Iya, betul, dia lagi treatment. Ya, temannya yang Canadian itu, yang, itu dia bilang, cobalah, cari 30 hari, sebetulnya. Oke. Setelah, setelah dia melihat benefit dari itu, dia jadi senang, gitu. Jadikan satu game buat dia. Satu, apa ya, research buat dia. Oke. Itu, tapi, saya mungkin, saya sebenarnya, lihat ya, perspektif pertanyaan dari Ira, mengenai, mengenai, kita juga harus bisa, memanajikan diri kita sendiri. Karena gini, problemnya gini, kalau juga terlalu sering, kalau memang intentnya dia, karena dia tidak bisa menghadapi rejeksian, sehingga dia belajar dari situ, itu tidak apa-apa. Problem dengan kita kan, ketika Anda ingin mempercayai sesuatu, saya selalu percaya, dan untuk mempercayai sesuatu, kita harus mencari untuk memberikan kebaikan kita yang terbaik. Tidak mungkin kita kompromis, karena Anda mempunyai value pada diri sendiri. Kita datang ke keputusan bahwa, kita mempunyai value, itu kan karena kita juga dalam melakukan hal, kita selalu memberikan yang terbaik. Itu kenapa kita adalah siapa kita adalah. Nah, kalau mendapatkan rejeksian yang terlalu sering, itu bisa menjadi menghadapi. Dan yang kedua, bisa bikin kita mati rasa. Mati rasa gitu. Akhirnya kita cuma tes, ada water gitu. Jadi kayak yang, ya, bangun tidur, lagi itu masukin deh ramalan, ke sisi kiri, ke kanan, ke kiri. Dan kemudian Anda menjadi komplisasi terhadap, oh, akhirnya itu nanti di rejeks, tidak apa-apa, karena rejeks juga tidak apa-apa, kita juga jadi iseng-iseng. Nah, itu yang saya punya, ada concern. Karena kalau kita tidak siap, mungkin ada orang-orang yang memang untuk itu, dia keluar, dia sudah mati rasa banget nih. tapi itu juga kalau tiba-tiba kita menghadapi banyak rejeks dalam hidup kita, dan kita sebenarnya menjadi komplisasi. Kita jadi akhirnya, tidak apa-apa nih, tidak usah siapin loh. Kan ini juga iseng-iseng, ditolak juga tidak apa-apa. Jadi kita akhirnya mau datang, mau interview, muncul saja. Yang penting kita present. Muncul. Terus, halo, gimana? Kabar? Jadi, Anda tidak sebenarnya menarik untuk memberikan yang terbaik. makanya kita yang harus kita belajar adalah sebenarnya, apakah kita memang siap untuk menghadapi beberapa rejeks kalau dia terlalu sering. Itu yang kita harus hati-hati. Karena kan kita di dalam ini, kita juga harus lihat dong, apakah kita sangat kompeten? Apakah kita pikir bahwa, oke, untuk menggunakan pekerjaan, kita juga mesti punya apa namanya, self-awareness tentang diri kita. Bisa kita sebenarnya mendapatkan ini? Jadi kalau kita juga sama-sama, Mas Gatot, kita kalau lagi mau putus together proposal kan, Mas Gatot. Benar yang Mas Gatot bilang, yang rugi dia. Tapi untuk datang ke itu, untuk bilang bahwa yang rugi dia, kita harus melakukan yang terbaik. Makanya Mas Gatot bikin proposal, direview bolak-balik, bukan tiba-tiba kita, ya, masuk, rugi-rugi dia. Itu namanya over pede. Over pede, akhirnya biasanya tidak dapat-dapat klien, baru kita gigit jari. Jadi kita kan harus, kita harus berkumpul, kita harus putus together. Makanya malam kita sama-sama. Eh, gimana nih? Ada lagi nggak yang kita mau tambahin? Ica masukkan, saya kasih masukkan, Mas Gatot lihat lagi, ditaruh lagi dalam bentuk. Eh, kita bikinnya begini ya. Komersial kita mau bilangin. Nah, waktu datang ke itu, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kemudian kita memulai proposal. Kemudian kita bisa panggil kita sendiri. Jika mereka tidak inginkan, Anda adalah yang akan kehilangan. Karena kita adalah yang terbaik. Tapi nggak bisa kita habis itu, direjek sekali. Masukin lagi ke El Nusa, direjek lagi. Masukin lagi. Akhirnya kita nggak punya percaya diri, atau kita jadi iseng-iseng berhadiah. Cat, kiri, kanan, masuk-masukin proposal. Itu loh yang. Tadi, pertanyaan itu sebenarnya sangat valid. Tapi kalau memang jian-jian, karena saya nggak baca bukunya, kalau dia memang hanya mau train, the psychological of being rejected, karena dia tadinya sangat trauma, then it is okay. Maybe it is okay to be rejected 100 times. Tapi saya sebenarnya akan menjadi concern a bit, kalau Anda memberikan kebaikan Anda yang terbaik, terbaik, terus rejek lagi. Minggu depan kita masukkan, rejek lagi. Waduh, itu akan bisa self-damaging. Itu membuat kita jadi nggak percaya diri terhadap who we are. Itu aja mungkin dari saya tambahannya. Setuju sih Om Niko, Cuma gini aja, kadang-kadang kan rejeksi itu sebetulnya menunjukkan bahwa we have tried. Kadang-kadang kalau bagi saya, rejeksi itu menunjukkan bahwa saya sudah berusaha yang terbaik, kemudian saya sampaikan dalam bentuk proposal. Katakanlah proposal yang even the client has never thought about it. Jadi dia nggak pernah mikirin mengenai service tersebut. Nah, tapi kita sebetulnya kepikiran gitu. Nah, dengan adanya rejeksi itu berarti bukti bahwa kita sudah menyampaikan proposal itu. Nah, seringkali kadang-kadang punya ide banyak, tapi nggak disampaikan gitu loh. Nah, ini maksudnya rejeksi kalau dalam pengertian itu menurut saya bukti bahwa kita sudah nembak gitu loh. Kita sudah menyampaikan bahwa ternyata ditolak, itu another story gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya jadi untuk kita mengatasi penundaan. Jadi supaya kita nggak selalu menunda terus gitu. Oh, ini nih bagus nih. Kita tuh perlu coaching, leadership coaching untuk perusahaan X gitu. Tapi kita never put it into proposal gitu loh. How do they know gitu loh. Nah, maksudnya kalau kita akhirnya tidak diterima di situ, bukti bahwa we have done something. We have proposed something gitu loh. Menurut saya ini juga sisi positif dari rejeksi tadi gitu. Saya setuju tadi sama Niko bahwa memang kalau rejeksi bertubi-tubi itu mungkin kita harus withdraw dan kita harus introspect ourselves gitu loh. Karena what is this happening? Karena otherwise kita itu rejection bertubi-tubi itu akan jeopardize ourselves. Jadi memang at one point kita harus withdraw dan kita harus retrospect ourselves dan what things that we can do to improve ourselves. Jadi memang kalau satu dua kali sih masih kuat ya Mbak Yanni ya. Maksudnya masih badak. Tapi kalau bertubi-tubi, nah jangan sampai itu merusak kita, merusak atau menjuperdize ourselves that we are not that good. Ya, setuju. Ya, betul. Kasusnya Jian-Jang sih memang dia sengaja. Kasusnya lain itu dia. Ada cerita yang terakhir itu lain. Jian-Jang gue baca di buku, di konklusi ternyata dia gak punya urat malu. Jadi begitu dia akhirnya. Urat malu udah putus waktu lahir. Enggak lah Niko. Enggak. Niko. Lu Niko didengerin Ica. Aku dengerin lho. Aku dengerin Niko lho. Kok dibilang didengerin. Aku dengerin. Kadang-kadang jangan. Ari tuh Ari mana gak ada suara. Ya, Bu Ari tuh. Bu Ari bisa juga. Psikolog kita nih. Sekolah kita, Bu Ari. Terus untuk itu lagi. Untuk traumatik lah. Kita lagi trauma sama Sambo. Berikader, ye. Ilang si Ari nih ya. Gatot, Mbak Ica. Maaf. Suara itu dulu. Kita diam semua. Diam semua. Kita dengerin suara yang cantik. Iya, betul-betul yang cantik ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Maaf tadi terlambat karena masalah teknis. Tapi saya dapat ekornya kira-kira satu topik yang sangat penting buat kita karena hampir semua pernah merasakan sakitnya tuh disini kalau direjek gitu ya. Tapi, mendengar diskusi ini tadi, saya jadi ingat bahwa, jadi ingat lagunya Niki Astrea. Dunia ini hanyalah panggung sandiwara. God bless, God bless. Amat Albaro itu. Amat Albaro itu. God bless. Ya itu. Oke. Jadi, setiap kali kami juga pernah mengalami masa frenzy of giving proposals gitu ya. Jadi, begitu banyak kita melakukan, kita buat proposal, terus bertubi-tubi tidak mendapatkan hasil, tapi kita anggap itu sebagai, tentu dengan persiapan yang matang ya. Kemudian yang kami lakukan adalah, ya membuat ini menjadi semacam permainan juga. Bahwa, satu, kita permainannya kan ingin bisa mendapatkan proyek lah, kira-kira gitu. Berarti, kalau ada yang ditolak, kita tidak bisa baper, tapi ini masih kedengeran nggak ya? Masih. Kita semua kesimak dengan suaranya Mbak Utari ini. Nanti nggak denger isinya. Jadi, pada saat ditolak, itu kita terus kumpul evaluasi. Ini kenapa ya kira-kira? Dan kebanyakan kita bisa belajar lebih baik lagi, karena kita terus belajar untuk bertanya. Kamu butuhnya apa? Jadi, kita biasanya mengajukan proposalnya itu. Ini loh proposal kami, tapi kami bisa membuat yang tailor-made. Dan ini beberapa, istilahnya beberapa pilihan yang bisa dilihat kalau kalian tertarik, kira-kira gitu. Jadi, kalau itu sudah responnya sudah tidak seperti dulu lagi, padahal aku masih seperti yang dulu, berarti mungkin kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini. Karena ternyata generasi muda saat ini itu kan berbeda sekali cara berpikirnya, sehingga itu juga mempengaruhi para pengambil keputusan pada waktu mau melakukan training untuk SDM. Dan saya belajar dari cucu saya untuk membangun semangat. Karena kalau dia waktu belajar jalan, dia jatuh, itu cuma sebentar nangisnya. Jadi, express yourself, tapi habis itu dia bangun lagi, coba lagi. Jadi, kita punya semacam riwayat ya. Kalau kita sudah pernah mengajukan A, tetapi berhasil, berarti resep itu diulang lagi dengan perbaikan-perbaikan. Tapi kalau tidak, dan itu saya juga pernah melakukan sangat fatal. Karena kepada mantan dosen pemimpin saya, saya merasa I will use my 1000% effort untuk menyenangkan beliau, tetapi ternyata saya memberikan porsi yang di luar pendapat, di luar visinya beliau. Sehingga pada saat kita mengajukan tagihan, diminta untuk menagih kepada bagian keuangannya gitu, itu tidak bisa masuk. Jadi, istilahnya ada angka yang kita sudah keluarkan, tetapi tidak bisa diklaim ya. Nah, di situ saya merasa down sekali, karena menganggap kok saya sudah berusaha melebihi daripada yang seharusnya beyond the expectation dengan hasil yang bagus, tetapi kenapa itu tidak bisa diklaim gitu ya. Dan ternyata saya terus jadi belajar dari warung sebelah tempat, apa namanya, warung padang sebelah. Jadi, kalau dia kita datang, dia akan tanya, ibu pengen apa? Oh, es tehnya seperti apa? Nasinya mau dikimanain? Jadi, itu kembali kepada selera. Bukan kepada bahwa saya tidak mampu, tetapi saya tidak mampu memahami selera orang itu. Kayaknya akhir-akhir ini saya belajar banyak tentang memahami selera orang yang kita layani dari anak dan anak-anak saya ya, karena seringkali mereka mengatakan, ibu itu merasa sok tahu, maunya mengatur semuanya. Jadi, saya kemudian mengevaluasi, kita juga diskusi di kantor bahwa, apa ya yang perlu kita lakukan supaya kita bisa lebih mendengar kepada klien sebelum dia bicara kira-kira gitu. Sebelum dia bicara, kita sudah riset dulu kira-kira apa dan sebagainya. Dan itu mungkin yang membuat kita lebih rendah hati. Kita tidak merasa tahu loh tentang, aku sudah tahu lebih banyak daripada kamu. Misalnya gitu. Rupanya itu terbawa juga. Jadi, kalau kita lebih rendah hati, memberi ruang untuk mendengarkan keinginan dari yang mau memberikan uang. Kira-kira seperti itu. Saya boleh kasih komentar. Bu Utari, saya boleh kasih komentar sedikit ya? Boleh. Ya, memang penting sih mendengarkan dan mengetahui apa yang diinginkan oleh yang memberi uang. Tapi, di samping itu, saya juga percaya bahwa kalau kita punya kemampuan dan punya suatu skill ataupun knowledge, whatever, yang diperlukan oleh mereka, yang kita pikir itu akan membantu mereka, it's okay. kita juga tambahkan kepada proposal itu. Iya. Dan dengan diperlihatkan, apa yang mereka akan dapatkan dari proposal kita. Iya. Betul sekali. Setuju sekali. Jadi, take it easy. Apa usahanya seribu persen, tetapi pada waktu menerima hasilnya, itu take it easy karena itu tadi. Jangan dibawa perasaan. Mungkin anak muda sekarang sebenarnya gak usah baper gitu ya. Ya, kita mulai lagi aja gitu. Iya. Oke. Saya sedikit komentar aja nih, karena ada quote yang menarik, saya share aja. Karena kebanyakan kalau kayak McCarty Buddy atau kayak Three Coaches ini kan memberikan jasa ya. Ini ada quote dari Adam Guren yang menurut saya bagus sekali di Instagram-nya ya. When people share their problems, they are not always looking for solutions. They are often seeking understanding. Udah, sampai itu aja ya. Cukup ya. Tapi yang saya ingin tekankan adalah, kita sebagai pemberi jasa itu fokusnya jangan ke solusi. Fokusnya pada understanding their problem. Jadi, kalau menurut proposal kami ini selalu our understanding with your requirements. Itu nomor satu. Karena kalau itu udah salah, kebelakangnya kita mau bilang apa, kita sudah coaching puluhan atau ratusan orang, they won't listen to it. Jadi, menurut kita yang penting adalah kita harus addressing their problem dulu gitu. Makanya di apapun sesi kita, kita selalu ada interview. Jadi, sebelum kita meng-coaching seseorang, kita harus interview dulu pihak-pihak yang terkait dengan seseorang itu. Supaya apa? Kita ngerti masalahnya di mana, konteksnya apa. Kalau kita langsung, oh, kamu tuh harus jadi orang yang baik, kamu tuh harus mengembangkan skills di sini, anyone can do it gitu. Tapi kalau kita sudah menjahit dulu, jadi kita interview si A, si B, bosnya, peersnya, anak buahnya, kemudian stakeholders gitu ya, kita akan jadi tahu gitu. Nah, begitu kita bicara sama dia, kita nggak harus mengatakan bahwa si A ngomong gini loh tentang kamu, no, tapi at least we know gitu. Surroundingnya. Jadi, kita jadi paham yang dia butuhkan itu apa. Karena saya lihat ya, karena saya pernah juga dari sisi klien, saya waktu itu membantu kementerian PAN ya, waktu ada reorganisasi di beberapa kementerian, itu konsultan tuh halaman pertamanya jualan dirinya. We have done this, we have global company di Singapura, di ini. Apaan ini? Belum apa-apa, sudah jualan diri gitu. Buat apa? Nah, yang kita perlukan adalah do you understand what we need? Itu dulu. Itu menurut saya paling penting. Dan dikatakan oleh Mbak Utari tadi, tepat sekali, kita harus memahami dulu bahwa nanti ternyata dia, kita sudah memahami dan dia akhirnya nggak cocok sama kita, yaudah, nggak ada masalah yang dikatakan Bu Ija tadi. Gitu sih kalau menurut saya. Saya boleh urun sebentar sedikit Pak Gatot. Silahkan, silahkan Pak. Jadi sebetulnya, apakah kita harus menyenangkan konsumen? Nah ini loh. Jadi kita memang mendengar baik, tapi menyenangkan itu belum tentu baik. Terutama dalam, kalau masalah teknis. Saya pernah mengalami, karena saya jualannya alat kesehatan jadi hubungannya sama dokter. Dokter minta, oh ini bentuknya mesti begini. Padahal kita tahu bahwa kalau bentuknya begitu, pasti rusak. Ya, ya, ya. Nah, benar juga. Kita ikutin protokol semua. Yang disalahkan kan. Nah, dari situ, saya ambil kesimpulan bahwa dalam hal ini, tidak bisa, artinya saya punya keahlian yang mengatakan itu tidak bisa. Jadi nggak harus menyenangkan konsumen. Betul, betul. Ya, tanya boleh. Tanya boleh, tapi kaedah-kaedah yang kita yakin tidak boleh dilanggar, ya tidak boleh dilanggar. Ya. Setuju Pak, setuju Pak. Memang harus, memahami itu tidak berarti kita harus ngikutin apa-apa tanya dia. Nggak. Iya, betul. Kita hanya memahami permasalahannya dia, dia perlu suatu peralatan kesehatan yang mana perlu ini dan itu. Nah, pada saat kita menyampaikan, kalau dia bilang, nggak, saya maunya gini. Wah, Pak, kalau itu nggak ini. Buktinya tadi, merotol semua tadi. Jadi memang sebetulnya, kalau pengalaman saya, customer is not the king. Kan orang bilang ke customer is the king. Customer is not the king. Kira-kira gitu. What is the king or who is the king? The details. Bukan menyenangkan customer kali. Kita memberikan yang mereka butuhkan. Sebetulnya. Iya, itu tadi. Ada kaedah-kaedah yang tidak bisa dilanggar hanya untuk menyenangkan konsumen. Oh, iya. Nggak, Pak. Makanya saya tambahkan mendengarkan dan memahami itu bagus. Tapi kita juga harus menyampaikan apa yang kita lihat itu bisa baik buat customer. Iya. Siap, siap. Oke. Iya. Bu Ica mau ditambahin slide-nya mau ditampilkan Bu Ica yang tadi? Saya rasa nggak usah. Mas Gata. Tadi, tadi udah udah saya tampilkan juga kok tadi. Oh, iya, iya. Jadi, tadi antara lain di dalam slide-nya itu kalau kita merasa direjekatannya, you have to feel it. Jadi, terima aja. Accept it without without opinion. Kita, aduh, barangkali ini, barangkali itu, barangkali ini, barangkali itu, barangkali saya tidak mampu dan lain sebagainya. You just accept it without opinion. Kemudian, express it. ya, express it dalam hati ini, perasaan Anda, perasaan Anda being rejected itu gimana. Dan kemudian, you have to have a specific action. Jadi, kalau gini, ke depannya bagaimana? You have to have a specific action. Kemudian, yang terakhir, trust it. Trust it itu ya tadi, itu lebih ke spiritual ya, Mas Gata. take it, itu ya mungkin kita menerima bahwa ini memang adalah yang paling baik buat kita. Sesudah, tiap kali kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi masih being rejected, maybe this is not meant to be. Tuhan memberikan, memberitahu kita bahwa, eh, jangan ke kiri, ke kanan dong, gitu. Itu aja. Oke, mantap. Oke, kalau enggak, Om Niko, silakan kalau mau closing remark. Apa yang mau closing remark, ini saya pikir sih, kita semua belajar kan tadi ya, yang menarik mungkin yang kita tidak touch, tapi sebagian waktu itu ada 6 orang bicara mengenai, kan ini the art of rejection ini, the feeling of being rejected, gitu ya, atau overcoming rejection. Nah, yang kita juga mesti bedakan adalah, the art of rejection, bagaimana kita mereject, turn people down, atau menolak, itu juga pasti, apalagi karena Ibu Utari yang sangat halus sekali ini, tutur katanya dan perasaannya, pasti kalau mau reject, pasti she is having a little bit of hard time mereject orang. Pengalaman dulu pasti sering sekali, turn down, orang-orang yang mau melamar, pasti banyak sekali melamar, Bu Utari, banyak sekali yang ditolak, tapi enggak boleh bikin sakit hati, kan, bener enggak, Bu, ya, pasti gitu kan dulu. Saya tahu loh kisahnya. Oh, itu banyak. Oh, dulunya sini, mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang masih, ya, gila juga. Tapi tadi dengar, udah punya cucu, kesian dong, kalau mau masih ditempel juga, nenek-nenek masih di, juga jangan. Saya tahu kisahnya, jadi, dari apa, rumah saya, jurusannya juga situ, dianterin pula. Dulu Mas Gatot pernah dipiara rupanya ya, tapi abis di, dia nge-rejected dulu. Tapi, saya pikir, kita semua belajar, banyak yang kita pelajari, dari sesi yang ini, baik dari, yang bukunya, ada, kemudian dari beberapa pengalaman, dari teman-teman sekalian, jadi, saya pikir, seperti yang selalu, kita berterima kasih, atas partisipasinya, atas sharingnya, ya, kita bisa tutup, ini jadi karena waktunya, kalau masih ada yang mau menambah komentar, atau apa, terima kasih Ibu Ije, sudah berbagi, dan juga telah memfasilitasi sesinya, sehingga hidup, gitu, dan ini ada Daniel juga, Daniel, seperti biasanya, kalau nggak dipanggil, tidak memberikan kata-kata, mungkin Daniel memberikan, observasi akhir nih, Daniel, iya nih Mas Daniel nih, belum Daniel, mau kasih pekerjaan, buat three coaches, nanti di, iya, kita di reject terus, terus, Daniel jadi nggak ngomong, di gara-gara bilang di reject, akhirnya dia berasa bersalah, ayo, nggak boleh gitu ah, halo, sorry, sorry Pak, ini lagi, nganterin anak Pak, tapi, saya menyimak dari tadi, tapi, jangan, mentang-mentang, udah tahu art of rejection, jangan reject three coaches, terus di SKK Migas, dong, saya, saya tadi menyimak Ibu, apa, Ibu Tari ya, katanya, jangan baper Pak, apalagi di reject nih, apalagi Mbak Ira, ada bilang tadi kan, kalau di reject itu artinya, kita akan mendapatkan lebih bagus lagi dari Mas Daniel, bukan dari SKK, tapi dari Mas Daniel, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, foto dulu Mas Adi, di foto Mas Adi, pakai kamera dong semuanya, Sri Hagen, Sri Hagen dari Inggris,